selamat pagi kawan kecomania ketemu lagi dengan channel agen bit atau agen burung kelongagung untuk pagi hari ini teman-teman seperti biasanya rutinitas merawat burung tetapi di video kali ini saya berusaha berbagi tips dan menjawab pertanyaan teman kecomania tentang menangani burung yang mabung seperti itu teman-teman jadi burung yang mabung itu kalau sebelumnya saya bilang untuk pemandian harus sangat berhati-hati sekali karena apa kalau stress itu biasanya ekornya tidak bisa panjang seperti itu teman-teman tapi kalau tidak dimandikan itu kadang-kadang dia kutuan juga seperti itu jadi serba sulit ya teman-teman terus ada lagi untuk penjemuran biasanya pada musim ekstrim seperti ini itu benar panas tapi dingin sekali panas tapi dingin seperti itu teman-teman karena mungkin perubahan cuaca dan lain sebagainya seperti itu jadi bagaimana saya melakukannya supaya burungnya tetap aman dorong ekornya aman dan tetap sehat jadi harus seimbang seperti itu teman-teman kalau di video saya sebelumnya itu banyak sekali teman kecemania yang bertanya om burung saya masih dorong ekor sulit dimandikan kerambah bagaimana cara memandikan sedangkan burung saya kutuan kayak gitu teman-teman jadi mana dulu yang harus ditangani kayak gitu teman-teman jadi kalau misalkan dorong ekor pun ganti bulu itu kutunya udah banyak sekali biasanya akan mengganggu pertumbuhan bulu-bulunya itu bahkan bisa kanibal seperti itu jadi pilihan bagaimana yang harus kita lakukan teman-teman jadi berikut ini caranya mengatasi akan saya bagikan tetapi misalkan ada teman kecemania nanti punya pengalaman lain tulis kolom deskripsi eh komentar ya teman-teman sorry tetap deskripsi aja ini belum ngopi juga ini tapi udah rawat-rawat burung oke teman-teman selanjutnya kebetulan ini ada bahan praktek ya jadi untuk teman kecemania yang bertanya pasti akan saya jawab tetapi tidak semuanya saya jawab lewat teks ya lewat balasan tetapi saya tuangkan dalam video biar enak kayak gitu teman-teman kebetulan hari ini ada burung yang buat praktek ya teman-teman mohon pencerahannya untuk yang ekor kecabut terus pori-pori udah tertutup oke pak di channel ini sudah ada videonya nanti saya tampil lagi ya pak ya oke langsung saja disini teman-teman saya memiliki dua ekor merep posisinya dorong ekor teman-teman ini sebelah kiri ini dorong ekor ini burung murah batu itu belinya mahal sekali kecemania ini dari Yogyakarta ini termasuk burung mahal tetapi teman-teman statusnya tidak jelas katanya disana jadi saya vonis betina ini dorong ekor semoga saja nanti bisa nolak gitu teman-teman karena akhir-akhir ini seperti video saya sebelumnya itu banyak sekali yang beli murah batu jantan tapi jadinya betina kayak gitu teman-teman tapi ya masih saya rapat ini faktor sekali yang kemarin di review tapi yang saya bahas bukan itu tetapi penanganan murah batu dorong ekor jadi ini speknya ini di kerambah kadang mau kadang enggak teman-teman kadang mau kadang enggak karena dia usianya masih muda sekitar dorong ekor itu mungkin enam bulanan ya teman-teman terus sebelah kanan saya ini teman-teman ya ini sulit sekali di kerambah karena dari orang sebelumnya itu burungnya dimanja jadi ini orang kaya beli murah batu dua ekor itu ya yang ini enggak normal teman-teman ekornya tetapi atasnya itu saya sangat kayak betina gitu ya teman-teman ekornya pepek terus gayanya itu bunyinya itu manggil-manggil jantan kayak gitu teman-teman misalkan dua-duanya jadi betina ini pasti ekor panjang semua nanti tetapi yang mau saya bahas bukan itu speknya teman-teman ini burung ini manja biasanya burung murah batu yang manja itu dimandikan sulit ya mungkin teman-teman kecomannya pernah mengalaminya jadi kayak gitu ini burung termasuk sudah salah perawatan teman-teman ini salah perawatan intinya ekornya enggak terlalu panjang gitu ya teman-teman terus dia masih dorong ekor ini masih dorong ekor cuma nanti udah kayak udah mau kering kayak gitu teman-teman ini dorong ekor terus yang ini yang sebelah kiri lagi ini merbung sekali teman-teman seperti saya bilang di kerambah itu sulit sekali jadi permasalahannya biasanya yang dihadapi teman-teman kecomania itu kutuan kayak gitu teman-teman saya cek ini memang ada kutunya sedikit-sedikit kayak gitu teman-teman misalkan posisi kutuan di video saya sebelumnya itu mungkin seolah-olah agak berlawanan perawatan perawatan teman-teman tetapi kita ambil tengah-tengahnya saja jadi permasalahan ini hampir sama yang dihadapi teman kecomania posisinya ini burung dorong ekor tapi ada kutunya kayak gitu ini dorong ekor faktor sekali ada kutunya tetapi untuk di kerambah itu saya masukkan kerambah ya masuknya agak sulit kayak gitu teman-teman jadi kalau misalkan dorong ekor kita oyak kita ogro-ogro ya misalkan masuk dalam kerambah itu sulit itu kita pancing jangkrik biasanya ada yang bisa ada yang enggak kita bahas yang sulit sekali ya itu sulit tetapi burung yang dorong ekor ini supaya dia dorong ekornya aman bagaimana untuk memandikan karena kalau tidak dimandikan juga nanti percuma ya kebanyakan kutu jadi malah kanibal juga nanti kayak gitu jadi terpaksa harus wajib dimandikan itu dengan caranya bagaimana teman-teman ini yang pertama itu patuannya supaya burungnya enggak stres saja kayak gitu kalau saya kenapa kalau misalkan kita paksa mandi kerambah dia stres itu ekornya juga enggak bisa maksimal seperti itu jadi ini tadi saya coba itu saya sedikit pakai pemandian ini teman-teman sebentar teman-teman bisa menggunakan kayak gini ya ini ya ini semprot biasa sih karena bawahnya sudah lama sekali mengikuti saya dia sudah tidak kuat ya akhirnya pecah akhirnya saya ganti dengan botol minuman ini jadi ketika saya semprot sedikit saya pancing itu dia tadi sudah mau nyisir-nyisir bulu dan kayak mengepar-ngeparkan sayapnya itu berarti burung tersebut pengen mandi setelah itu saya kasih ya seperti biasa teman-teman cepuk lah namanya ini teman-teman bisa menggunakan cepuk lebih besar kalau misalkan pengen sangkarnya awet ya lamanya atau teboknya nanti dicopot dulu kayak gitu teman-teman tetapi ini karena jarang-jarang ini mandi cepuk ini enggak apa-apa saya buat praktek ini jadi enggak saya lepas ini terus ya itu tadi yang pertama tujuannya saya seperti itu apa supaya enggak stres saya ngerawatnya seperti ini teman-teman nanti misalkan teman-teman punya tambahan lain bisa dituliskan ya jadi ini suatu pilihan yang sulit untuk memandikan risiko stres karena burung dorong ekor tetapi kalau enggak dimandikan kutunya banyak kayak gitu semakin banyak kalau sudah dimandikan ya pastinya hilang ya mungkin yang pertama itu jadi solusinya saya suruh saya mandikan dia burung tersebut yaitu dengan seadanya jadi mandi cepuk ya enggak enggak wajib kerambah kayak gitu teman-teman sebetulnya saya suka kerambah tetapi dalam posisi kayak gini kita harus ngambil jalan yang terbaik jalan yang terbaik terus selanjutnya teman-teman kemarin juga banyak yang bilang om more batu saya itu butuh kalau dimandikan itu untuk menghilangkan kutu dan menjaga kebersihan ya teman-teman terus ada lagi om burung saya dorong ekor itu saya jemur boleh apa enggak kayak gitu teman-teman kita juga hampir sama posisinya dengan burung yang dimandikan tadi ketika dorong ekor dijemur lama itu ekornya bisa keriting tetapi kalau enggak dijemur burungnya biasanya kukruk biasanya seperti itu kayak burung cacingan itu cara menanganinya bagaimana biasanya efnya saya kasih banyak tujuannya untuk apa dorong ekornya bisa maksimal ya karena nutrisi terpenuhi yang pertama itu terus yang selanjutnya supaya diandaknya kukruk atau tetap hangat penjemuran bisa teman-teman tapi sepagi mungkin tapi jangan lama-lama ya ini sudah jam berapa ini ini nanti setelah ini kan dia udah merasa hangat ya jangan sampai intinya ekornya panas atau hangat terkena sinar matahari itu sebetulnya kuncinya itu karena apa kalau misalkan panas itu nanti ya itu tadi teman-teman ekornya bisa geriting ya kayak gini jadi kayak gini nanti walaupun dijemur ini teman-teman lihat ya atasnya ini saya kasih buat penghangat saja kerodongnya tetap di atas terus atasnya itu ada daun pisang kayak gini jadi ini apa ya istilahnya teman-teman lihat ya ada bayang-bayang pohon juga kayak gitu teman-teman yang misalnya ada pohon pisang ya sembarang lah yang penting jangan ketanya dilihat jangan terlalu lama misalkan dia udah mamel udah agak kering dianginkan aja terus dikerobong lagi teman-teman kayak gitu jadi kalau posisinya kayak gini ini masih banyak basah sekali ya sebentar lagi saya juga masukkan kayak gitu kenapa kalau lama nanti bisa keriting kayak gitu terus rawan juga stress kayak gitu teman-teman itu tadi pemandian dan penjemuran terus ada lagi masalah lagi ada tambahan lagi teman-teman tentang pengembunan teman-teman jadi pengembunan itu digunakan biasanya supaya burung cepat ngeplong dan gacor karena dia kalau pagi itu biasanya mendengar burung-burung alam liar dan istilahnya ya itu tadi fungsinya pengembunan biasanya supaya cepat ngeplong dan gacor tetapi kalau saya dimureh batu dorong ekor itu kalau gacor duluan saya kurang suka kenapa itu juga bisa menyebabkan mengganggu dorong ekornya kayak gitu sebaiknya untuk pengembunan yang fungsinya kurang itu menurut saya tidak usah dilakukan tapi teman-teman kecamannya tidak tahu lah kalau misalkan teman pengennya cepat gacor tetapi tidak mempermasalahkan ekor panjang pendeknya itu tidak apa-apa seperti itu jadi itu tadi video saya tentang penjemuran pemandian kalau pengembunan kalau saya jarang sekali saya lakukan teman-teman masalahnya bangunnya juga kadang-kadang siang sorry bukan gitu maksudnya jadi fungsinya itu tidak tidak terlalu dibutuhkan burung kayak gitu untuk dorong ekor jadi yang dibutuhkan yaitu tadi mandi sama penjemuran sebentar kayak gitu teman-teman ini udah agak siang jadi biasanya gini saya angin-anginkan saja setelah kering yaudah kerobong lagi kasih EF lagi kayak gitu teman-teman begitu juga yang ini ini seperti ini ini masih kumal kayak gitu sebentar lagi juga saya taruh di tempat redup ya teman-teman subang jahabara dadir masih alhamdulillah oke pak makasih jakarta itu timur dadir oke makasih cacing apa bagus kalau buat more batu dorong om cacing asalkan jalan cacing kremi ya maksud saya gini pak jenis-jenis cacing itu banyak cacing tanah bisa kita cari sendiri sendiri bisa cacing kita beli itu juga bisa hampir sama pak tetapi kalau di kampung saya selalu menghemat ya biasanya saya doker-doker itu cari cacing sendiri cacing tanah pak ya asalkan cacing tanah itu tidak beracun itu juga bagus untuk makanannya kayak gitu pak ya oke kayaknya sudah jelas teman-teman ini videonya jadi setelah ini ini udah kena hangat udah bersih udah mandi karena udah mandi kena hangat tapi bekas air minumnya pasti saya ganti ya nanti supaya tidak diminum ya karena udah bekas kotoran dan lain sebagainya ini juga udah koknya udah jatuh di air semua teman-teman kayaknya gitu dulu jadi nah ini posisinya dengkrek-dengkrek kayak gini teman-teman untuk ambil gambar tetapi ya nanti tergantung kualitasnya itu tergantung wifi juga jadi beberapa teman kecomannya itu ada keluhan om videonya burek kamarnya diperbaiki kayak gitu ya tetapi sebetulnya udah lumayan bagus ini hp-nya tetapi ya itu tadi kalau live streaming ya kemarin juga ada masalah untuk ngeditnya itu kurang kurang ada waktu ya jadi kalau live streaming langsung saja apa yang ini saya sampaikan ya itu adanya jadi kalau misalkan setiap ada video kalau misalkan kekurangan bisa ditambahin di kolom deskripsi ya kayak gitu nanti yang komentar paling bagus akan saya pin ya tetapi belum saya beli hadiah kayak gitu mungkin suatu saat akan saya beli hadiah komentar terbaik kayak gitu teman-teman murai kalau perlu tapi nantilah kayak gitu mas saya dari Majalengkah lepas terotel umur 8 bulan harga pirah tergantung burungnya pak jadi ada yang murah ada yang mahal kayak gitu tergantung kualitas juga ya pak ya oke sekian dulu terima kasih teman-teman semoga bermanfaat itu tadi tentang perawatan burung perawatan burung mabung ya teman-teman nantikan live berikutnya dengan tip-tip perawatan burung seperti biasanya ya oke terima kasih salam kecamannya terima kasih yang sudah like untuk nomor hp di deskripsi untuk facebook saya juga di deskripsi ada teman-teman terima kasih semua